Terima kasih telah menonton Dan dibawa Scene dibuka yang memperlihatkan kondisi setelah ledakan Dan mereka adalah Hanji dan para Yeageris Termaksud Flodge Ya kalau kalian ingat sebelumnya Hanji dipaksa ikut oleh Flodge Untuk menunjukkan arah dimana Seke berada Nah disini Hanji menyadari bahwa ada suara ledakan Dan ia tahu itu adalah suara tombak petir Dan mereka pun segera menuju ke arah suara tersebut Sementara itu Seke Yeager setelah ledakan Bagian tubuh bawahnya hilang halias hancur Begitu pula dengan kedua tangannya Sepertinya dia masih hidup namun dalam keadaan sekarat Ia merasakan kesunyian dan bertanya-tanya apakah ia sudah mati Dan tiba-tiba terlintas sosok anak kecil yang membawa ember Siapakah dia? Seke yang tak sadar diri itu pun Didatangi oleh Titan yang entah dari mana asalnya Ia merobek perutnya dan memasukkan Seke di dalam sana Lalu di tempat lain fraksi anti Marley yang dipimpin Yelena Mulai membalikan keadaan Dan para prajurit diberi tanda berupa pitah di lengannya Warna putih melambangkan bahwa mereka adalah Yeageris Warna merah adalah orang-orang yang terlanjur minum wine dan terpaksa tunduk mengikuti Yelena Dan warna hitam adalah orang-orang yang tak tahu menahu apapun tentang wine tersebut Di sini Yelena menjelaskan bahwa ini semua salah militer Karena tidak mempercayai Seke dari awal Dan inilah hukumannya Karena bagi dirinya Seke adalah dewa yang akan menyelamatkan dunia ini Lalu di penjara Sebuah obrolan greget keluar dari mulut Connie Ia menanyakan apakah Armin bisa menggunakan kekuatan raksaksanya untuk keluar dari sini Dan tentu saja jawabannya tidak Karena kolosal Titan sendiri sekali berubah Ya satu kota bisa hancur Di sini Jin juga menanyakan kenapa bisa Armin dihajar oleh Eren Dan Armin menjelaskan karena Eren telah menyakiti Mikasa Dan juga Armin lah yang memukulnya duluan Namun Mikasa menolak menjawab alasan kenapa ia disakiti Mungkin Mikasa sudah sakit hati sekali Dan Connie juga menambahkan bahwa Eren benar-benar sudah menjadi berdebah Hingga berani menyakiti dua teman dekatnya Akan tetapi Jin menerangkan kalau bisa saja Eren melakukan semua itu karena ada alasan tertentu Seketika wajah Mikasa seperti berharap sesuatu Kalau yang dikatakan Jin itu benar Berikutnya datanglah Yelena, Onyakopon, dan Gris ke penjara tersebut Jin langsung menyimpulkan bahwa kedatangan Yelena dan kawan-kawannya ke Paradis Hanya memanfaatkan kekuatan Titan perintis saja Agar bisa membalaskan dendam mereka kepada negara Marley Dan Onyakopon juga menambahkan bahwa Nggak apa-apa dong Toh pulau ini sudah kami majukan karena sebelumnya tertinggal 100 tahun dalam urusan teknologi Dan perdebatan pun dimulai antara Gris dan Nicolo Gris berkata bahwa pihak yang tertipulah yang kalah Dan dia juga sempat menghina Shasha bahwa gara-gara dialah Nicolo berubah menjadi pengkhianat Namun sebelum melanjutkan penghinaannya Langsung didor oleh Yelena Dan tentu saja tidak ada yang menyangka hal ini terjadi Yelena meminta maaf atas perilaku bawahannya Dan akan menjelaskan semua rencananya dan Seke selama ini Jadi tujuan Yelena dan Seke itu bukan sekedar balas dendam ke Marley Tapi memutus rantai kebencian yang ada Dan ia pun menjelaskan rencana pemandulan atau etonasia milik Seke Sementara itu di penjara lain ada Gabi yang merenung dan tiba-tiba didatangi oleh Eren Eren mengajak Gabi bekerjasama untuk mengungkapkan keberadaan musuh yang ada di Liberio Agar ia bisa menyelamatkan Falco Namun tiba-tiba datang Pig yang langsung mengkill satu orang dan menodongkan pistol ke arah Eren Ia juga menyuruh Gabi untuk mengarahkan senapannya pada Eren Dan disini Pig mengancam Eren bahwa ia akan menembaknya Akan tetapi Eren tahu Pig tak bisa melakukannya karena ia diperintahkan untuk merebut founding Titan bukan membunuhnya Dan disini akhirnya Pig ingin bekerjasama dengan Eren demi keluarganya Bahwa jika Marley bisa dikalahkan mungkin ayahnya akan bahagia dan masa depan bagi Eldia Akan tetapi Gabi yang hampir gila menodongkan senjatanya ke Pig Dan mencurigai bahwa Pig sama saja dengan Seke yang mengkhianati Marley Namun kali ini Gabi diberi pencerahan bahwa sampai kapanpun mereka ini adalah keturunan Ymir Ras yang bisa berubah menjadi Titan Dan Eren menawarkan kepada Pig Jika ingin bekerjasama maka tunjukkanlah pada aku Dan akhirnya Pig menyetujuinya dan menunjukkan lokasi teman-temannya Berlanjut pada scene di penjara Selesai Yelena menjelaskan rencananya Jane menyadari bahwa jika begitu Di masa depan cuma ada lansia dong Dan pada akhirnya mereka akan mati perlahan-lahan Sampai populasi mereka habis Dan juga ia masih khawatir tentang respon negara lain melihat Eldia yang melemah nanti Tapi menurut Yelena disinilah kuncinya Untuk mengatasi hal tersebut Paradis harus mempertahankan founding Titan sampai akhir Agar dunia tak berani mengusik pulau ini Dan untunglah ada pewaris selanjutnya Yaitu anak historia yang akan lahir nantinya Dan Yelena pun percaya bahwa Eren dan Seke adalah dewa penyelamat dunia ini Selama ribuan tahun ini adalah keajaiban Dan tiba-tiba Armin menangis mendengarnya dan berkata tujuan Yelena sangat mulia Tapi tangis Haru langsung berhenti ketika info penyusup ada Dan diketahui pewaris kar Titan atau Titan Gerobaklah pelakunya yang tak lain adalah Pig Finger Dan ia juga diberitahu mengkhianati Marley Nah disini Pig dan Gabi diborgol tangannya terikat satu sama lain Agar jika Pig berusaha berubah menjadi Titan Maka Gabi akan terkena dampaknya dan bisa mati Para prajurit yang melihatnya pun terpana atas kecantikan Pig Kecuali satu orang yang memiliki gaya rambut yang tak asing Dan ya dialah Porco Lanjut Akhirnya Gabi mengetahui bahwa Falco juga ada disini Tapi sudah meminum cairan tulang belakang Seke Dan Gabi pun kena mental lagi Bahwa saat itu gara-gara dialah yang membuat Falco mengalami hal tersebut Dan Pig bertanya-tanya kenapa Seke punya kemampuan seperti itu Nah jawabannya simpel Pig belum tahu Seke adalah keturunan kerajaan Dan disini juga Eren menyembunyikan faktanya kepada Pig dan berkata entahlah Pig juga menyadari selama ini Seke selalu terlihat berbohong Hingga pada 4 tahun yang lalu ketika Pig dan Seke bertemu Eren Ia menyadari sesuatu bahwa saat itu Seke pertama kali jujur dengan perasaannya Dan berkata akan menyelamatkan Eren Dan bertanya-tanya pasti Eren sudah diberitahu oleh Seke tentang rahasianya Dan akhirnya Yelena dan Pig bertemu lagi Dengan sapan pembuka kau mencukur jenggotmu Karena sebelumnya memang Yelena menyamar menggunakan jenggot palsu Setelah Pig dan Gabi pergi ke teras lantai atas Yelena pun memperingati Eren untuk tidak mempercayai wanita itu Dan Eren menjawab bahwa ia juga tak mempercayaiku Dan dimulailah aksi mendegangkan disini Pig bertanya-tanya kenapa Eren belum menggunakan kekuatan titan perintis atau founding titannya Dan dimana Seke? Dan Eren menjawab bahwa kau akan segera mengetahuinya setelah menunjukkan lokasi teman-temanmu Sambil bersiap dengan satu tangan di belakang yang sudah terluka Dengan genggaman dan senyumannya kepada Gabi Ia pun berbalik dan menunjuk Eren Sempat kebingungan siapa yang ditunjuk Ternyata benar disanalah temannya Ya, Porco dengan wujud jauh titannya Langsung muncul dari bawah dan memakan kedua kaki Eren Tapi Eren yang sudah bersiap sebelumnya langsung berubah ke wujud titannya Seisi gedung pun merasakan getaran dan Armin menyadari bahwa sudah dimulai Para titan mulai bergerak Di tengah perubahan itu Gabi bertanya-tanya dan tak menyangka bahwa ternyata Pig tak mengkhianatinya Dan yes, memang tidak Dan Pig menunjuk ke atas ada lima pesawat yang datang dari Marley Walaupun ia tak mempercayai Marley Tapi ia mempercayai rekan-rekannya yang bertarung bersamanya Di dalam pesawat ada prajurit Marley salah satunya adalah Magat, Colt, dan Renner Mereka sudah mengetahui lokasi Eren melalui tanda yang diberikan Pig dan Porco Dan akhirnya walaupun tidak secara langsung Renner yang memandang ke bawah seakan-akan melihat Eren Dan Eren yang melihat ke atas seakan-akan melihat Renner Dan inilah maksud dari judulnya di atas dan di bawah Eren dan Renner Magat menyuruhkan untuk membalaskan dendam Liberio dan menghabisi Eren di sini Dan Eren juga berkata Majulah Renner Dan selesai Episode 75 Attack on Titan berakhir Atau episode 16 dari final session sudah berakhir Dan ini adalah episode terakhir dari core pertama atau gelombang pertama dari final sessionnya Untuk episode 17 atau episode 76 akan kami infokan tanggal rilisnya di video berikutnya ya Oke mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah Sekian dari pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya Jangan lupa like, share, dan subscribe